Intro Selamat malam, kita bertemu di pertemuan ke-8, analisa dan desain merenalisi objek Pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang UTS ya Dan kali ini saya akan membahas tentang yang kelopok TI-4Y yang soal UTSnya Soal UTSnya tidak jauh beda sama yang kisi-kisi kemarin Ya ini, malahan lebih simple ya Dia ada berapa label, ada text field, ada spinner Yang jika di klik, hasilnya seperti ini Nomor indoknya, namanya MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Kemudian projectnya itu, namanya itu sama kayak kemarin Kalau kemarin itu penamaannya adalah ini Kisi UTS, yang ini ada UTS, ada kelompoknya Yang ini yang tidak ada kelompok Lokasinya sama aja, frame-nya juga Kalau kemarin itu FRM Kisi, yang ini jadi FRM UTS, name, kelompok Kemudian, namanya juga bebas Rata-rata itu apa? Dapat dari mana? 7,8,33 ini Ini dari penyumlahan matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Itu ditambah dulu tiga-tiganya Kemudian baru dibagi tiga Ingat, ketika membagikannya itu, jangan integer bagi integer Tetapi, adalah double, dijadikan double dulu ini Jadinya berapa? 145, tambah ini 235,0 Dibagi tiga Dapatlah 78,333333 Agar bisa dua desimal Misalnya kan saya mau dua desimal Caranya adalah Dikalikan dulu ini 78,3333 x 100 Kemudian, dibulatkan Jadinya, 78,33,3333 Dibulatkan menjadi 78,33 Kemudian, hasil perkalian tadi Dibagi lagi Menjadi Dibagi lagi dengan 100 Agar kembali ke bentuk semulanya Yaitu 78,33 Dan 78,33 ini Ditampung di variable bertipe double Agar tidak hilang koma-komanya Ingat Bulat-bulat-bulat berkoma Kemudian Ini ada if-ifnya Keterangan itu tidak lulus Jika Salah satu mata pelajarannya kurang dari 50 Misalkan Jika matematikanya kurang dari 50 Atau bahasa Indonesia kurang dari 50 Atau bahasa Inggrisnya kurang dari 50 Atau Rata-ratanya kurang dari 60 Kalau ini kan harusnya Lebih Ya 78,33 Lebih dari 60 Namun Bahasa Indonesia hanya 45 Sedangkan syaratnya itu Tidak boleh dia kurang dari 50 Harus 50 ke atas paling kecilnya Berarti dikatakan tidak lulus Itu dia Atau 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 Nilai ketiganya 0 sampai dengan 100 Mulai dari 0 Jadinya 0,0,0 Jika dijalankan Kemudian Pengerjaannya sama seperti kemarin Kemudian dilarang meminta projectnya Oke Itu aja Untuk source code nya Tidak beda jauh ya Sama yang kemarin itu Malahan lebih simple Untuk kelas malam Untuk kelas malam ini saya bikin Lebih simple aja Mengingat waktunya Tidak banyak Ya Kode-kode nya juga Tidak jauh beda lah Cuma Coba-boba dikit aja Oke Tadi itu Kayak ini Misalnya Antek kematika Tambah bahasa Indonesia Ditambah bahasa Inggris Dibagi tiga Ini didobalkan dulu Kemudian bagi tiga Kemudian Dibulatkan hasilnya Dikali seratus Dikali seratus dulu Dibulatkan Kemudian baru bagi seratus Dapatlah Tujuh lapan koma tiga Diga kayak ini Itu aja Terima kasih ya Selamat mengerjakan Soal ujiannya Soal ujiannya itu Dilakukan selama Satu jam 40 menit Atau Seratus menit Untuk yang TI4J Dan online Jadinya online Tidak online Tetap ngumpul Jangan sampai Kita bisanya Hanya bisa Mengisi pilihan danda aja Gak bisa Gak dapat ilmunya Jadi usahakanlah Cari komputer Minjam kek Ke warnet kek Ke purpose kek Atau Ikut perkuliahan kek Dan submit projectnya Itu aja ya Terima kasih Tidak Tidak Tidak